Kegiatan belajar mengajar jarak jauh di Madrasa Aliyah Negeri 22 Jakarta tetap berlangsung meski 21 guru dinyatakan positif COVID-19. Berdasarkan data pada Jumat 4 Desember 2020, sebanyak 30 diantaranya terdiri dari 21 guru dan 9 petugas tata usaha dinyatakan positif COVID-19. Sementara 8 orang negatif dan 9 lainnya masih menunggu hasil. 21 guru Madrasa Aliyah Negeri 22 Jakarta dinyatakan positif COVID-19 usai berwisata ke Yogyakarta. Kepala Bidang Pendidikan Madrasa Kekanbil Kemenak DKI Jakarta memastikan kegiatan belajar mengajar jarak jauh tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Kebetulan tanggal 2 sampai dengan tanggal 9, Madrasa kan sedang melaksanakan penilaian akhir semester, ulangan semester. Sebenarnya tanggal 30, tapi untuk Madrasa 22 itu mulai tanggal 2. Artinya ulangan ini tetap berjalan. Kan pakai online. Guru-gurunya itu dari 30 yang terkonfirmasi, 30 yang terkonfirmasi itu ada 1 yang di rumah sakit, ada 4 yang di Wisma Atlet, yang 25 itu OTG. Artinya masih bisa berkegiatan. Dan itu pun tidak semuanya guru. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, seluruh area sekolah disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan selama 3 hari. Penyemprotan disinfektan dilakukan mulai dari gerbang, halaman sekolah, hingga ruang kelas. Terus setiap hari, ini sudah hari yang ketiga, kita melaksanakan penyemprotan disinfektan. Dilakukan oleh buhukus tugas tingkat kelurahan. Selanjutnya kita tetap mengimbau karena ini ada 2 RW ya perbatasan, RW 1 juga kita koordinasi dengan RW yang perbatasan untuk saling menjaga warganya masing-masing. 30 guru dan staff Man 22 Jakarta dinyatakan positif COVID-19 usai berwisata ke Yogyakarta pada akhir November lalu. Hingga saat ini Man 22 Jakarta masih ditutup sementara akibat pandemi COVID-19. Nurul Hotima di Frino Valdi, Jawa Post TV.